Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel Bingkai Islam. Hari ini kita akan bahas tentang seorang profesor pendeta pendiri gereja masuk Islam. Kisah yang menghebohkan dan menjadi perbincangan publik yaitu Sue Watson. Dia adalah seorang pendeta, misionaris, profesor, gelar master dalam ketuhanan. Dia mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Ada apa denganmu? Pertanyaan ini kerap diterimanya ketika ia bertemu mantan teman-teman sekolahnya. Dan para pendeta ketika mereka mengetahui bahwa dirinya telah memeluk agama Islam. Suatu hal yang tidak mungkin bagi seorang profesor, pendeta, pendiri gereja dan misionaris bisa masuk Islam. Demikianlah reaksi teman-teman saya. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak bisa menyalahkan mereka atas reaksi mereka terhadap saya. Kisah perjalanannya masuk Islam diawali dengan pertemuannya dengan seorang wanita yang pernah bekerja di Arab Saudi. Dan dia telah memeluk agama Islam. Sebagai seorang misionaris tentu saya mencoba untuk bertanya kepadanya tentang perlakuan Islam terhadap wanita. Saya terkejut dengan jawabannya. Jawaban itu diluar dari dugaan saya. Selanjutnya saya mencoba lagi dengan sebuah pertanyaan tentang Tuhan, Allah, dan Nabi Muhammad, ujarnya. Namun temannya itu tidak mau menjawab atas pertanyaan itu justru wanita itu mengajak Sue untuk berkunjung ke Islamic Center karena di sana ada orang yang bisa menjawab pertanyaan itu. Sebelum berangkat, Sue berdoa meminta perlindungan kepada Yesus. Dalam doanya dia memohon perlindungan dari roh-roh jahat. Namun saya sangat terkejut ketika saya berdialog di Islamic Center tersebut. Tidak ada intimidasi, tidak ada pelecehan, tidak ada manipulasi psikologis, dan tidak ada pengaruh bawah sadar atau hipnotis. Mereka menawarkan kepada saya, mari kita belajar Al-Quran di rumah Anda, seperti bagian tandingan dari pelajaran Al-Kitab. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa percaya mereka memberi saya beberapa buku dan memberi tahu kepada saya jika ada pertanyaan mereka bersedia untuk menjawabnya. Setelah pulang dari Islamic Center pada malam harinya, saya mencoba membaca semua buku yang mereka berikan kepada saya. Ini adalah buku pertama kalinya saya membaca buku tentang Islam yang ditulis oleh seorang Muslim. Dia mengatakan, selama ini saya membaca buku tentang Islam karangan dari seorang Kristen. Hari berikutnya, Sue mendatangkan kantor Islamic Center. Sesuai dengan janji mereka, saya mencoba mengajukan beberapa pertanyaannya, dan ini berlangsung selama satu minggu. Tanpa disadarinya dari hasil dialog Sue dengan Islamic Center, perlahan mulai memahami ajaran Islam. Dia juga mengatakan bahwa dirinya telah membaca sebanyak 12 buku dalam waktu satu minggu, dan dia mengatakan bahwa ia mengetahui alasan mengapa umat Muslim adalah orang yang paling sulit masuk Kristen. Dia menjelaskan karena tidak ada yang bisa ditawarkan kepada mereka. Dalam Islam ada hubungan dengan Allah, pengampunan dosa, keselamatan dan janji kehidupan abadi. Sebagai seorang misionaris, tentu saya mempertanyakan kepada mereka siapakah Allah yang menjanjikan keselamatan dan pengampunan dosa. Sue juga mengatakan, Tuhan, kami telah diajari sebagai orang Kristen bahwa Tuhannya umat Muslim adalah Tuhan lain, Tuhan palsu. Padahal dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Pertanyaan selanjutnya yang tak kalah penting siapa Muhammad? Sue baru mengetahui bahwa umat Muslim tidak berdoa kepada Muhammad sedangkan umat Kristen berdoa kepada Yesus. Sue menyadari bahwa doa adalah bagian yang sangat penting dari ajaran umat Kristen dan saya penasaran apa yang didoakan oleh orang-orang Muslim. Sebagai orang Kristen, kami sama bodohnya dengan aspek kepercayaan Muslim ini seperti halnya aspek lainnya. Kami berpikir dan diajari bahwa kaum Muslim sedang sujud kekabah bahwa disanalah Tuhan dan titik pusat dari dewa palsu ini. Setelah saya mempelajari cara berdoa orang Muslim, saya kaget mengetahui cara berdoa orang Muslim ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kata-kata doa adalah salah satu pujian dan permulian. Salat yang disertai dengan wuduk dalam kebersihan berada di bawah arahan Allah. Dia adalah Tuhan yang kudus dan bukan untuk kita mendekati dia dengan cara yang sewenang-wenang tetapi hanya masuk akal bahwa dia harus memberitahu kita bagaimana kita harus mendekatinya. Selama delapan tahun sue kuliah di sekolah teologi. Sebagai seorang Kristen yang taat, tanpa disadarinya perlahan mulai mengakui kebenaran Islam. Tapi saya belum membuka pintu hati saya untuk masuk agama Islam karena saya belum percaya sepenuhnya. Saya terus pergi ke gereja, membaca Alkitab, pada kesempatan lain saya juga mempelajari agama Islam di Islamic Center. Saya berdoa kepada Tuhan agar saya diberi petunjuk jalan yang benar karena tak mudah untuk pindah agama. Saya tak mau kehilangan kesalamatan, ucapnya. Selama proses pembelajaran sue dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit, perang batin terus berkecambuk selama dua bulan lebih. Sue tetap berbedoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk. Hingga akhirnya dia mulai merasaan ada sesuatu yang jatuh meresap ke dalam dirinya. Saya lantas terduduk dan itulah untuk kali pertama saya menyebut nama Allah. Ada kedamaian dalam hati saya dan sejak itulah saya mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam. Keputusan saya untuk pindah agama bukanlah hal yang mudah tentu saya akan mendapat reaksi keras dari Dewan Gereja. Setelah masuk Islam, sue dipecat dari pekerjaan sebagai pengajar di dua perguruan tinggi kolese, teologi, dan tidak diakui lagi oleh keluarga suaminya. Pilihannya itu juga disikapi negatif oleh anak-anaknya yang sudah dewasa dan dicurigai oleh pemerintahnya sendiri. Tanpa adanya kekuatan iman, mungkin saya sudah tak sanggup menghadapi itu semua, ujarnya. Saya sangat berterima kasih kepada Allah SWT yang telah menjadikan saya sebagai Muslim. Dan saya berharap hidup dan mati sebagai Muslim. Setelah masuk Islam, sue menggantikan namanya menjadi Watson. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen. Bagikan video ini semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!